Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa kembali di Youtube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan kali ini tentunya masih bersama dengan Dr. Karolin Tirta Jasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari rumah sakit IMC Pulau Mas. Hai dokter, senang sekali bisa bertemu lagi sama dokter dan ngobrol-ngobrol. Kali ini kita akan main sedikit games mitos dan fakta dari kesuburan. Jadi nanti aku akan memberikan sebuah narasi, dokter tinggal jawab itu mitos atau fakta dengan penjelasannya. Setuju ya dok ya? Betul. Oke, mitos dan fakta yang pertama. Mitos atau fakta nih dok, kalau menstruasi yang banyak itu artinya kita akan makin subur sebagai perempuan. Mitos. Mitos ya? Betul. Karena kenapa tuh dok? Iya. Jadi justru mens itu kita gak mau banyak-banyak. Terutama pada perempuan di atas usia 40 tahun. Oke. Makin banyak darah height atau darah menstruasi, biasanya makin ada penyakit tuh. Jadi kalau pada perempuan di atas usia 40 kan udah masuk usia prameno. Kalau usia prameno, normalnya mens makin sedikit, bukan makin banyak. Kalau makin banyak, biasanya ada polip, miom, adenomiosis, penyebab mens yang banyak. Minimal lakukanlah USG transvaginal ke dokter kandungan. Ya, begitu pula perempuan-perempuan usia reproduksi ya. Ya, 20 tahun, 30 tahun. Kalau mengalami mens yang banyak berlebih, apalagi kalau dicek HB-nya sampai anemia, HB kurang dari 12, itu biasanya juga ada penyakit. Cek USG transvaginal ke dokter kandungan. Oke, itu beberapa dari penyakit yang tadi dokter sebutkan. Ada di buku dokter juga ya dok ya? Buku tumor kandungan jinak. Betul. Ada di sini ya? Nah, betul. Bisa didapatkan di grabedia terdekat mulai 7 Agustus 2024 ya dok. Oke, kita lanjut lagi ke mitos dan fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok? Kalau sperma yang kental itu menandakan sperma yang banyak. Mitos. Mitos juga dok? Iya, mitos. Jadi jumlahnya sperma atau banyak jumlah sel-sel sperma yang ada di cairan mani itu tidak ditentukan dari kental atau encernya. Bukan. Ya, kadang-kadang kental atau encer itu ditentukan oleh konsistensi. Bukan banyak sedikitnya jumlah sperma. Banyak sedikitnya jumlah sperma itu hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan sperma analisa di laboratorium. Iya, ada yang namanya sperma analisa. Di situ akan dilihat tuh sel-sel spermanya jumlahnya berapa, konsentrasinya berapa. Ya, itu yang akan menentukan sperma itu bagus atau tidak. Bisa menghamili atau tidak dari pemeriksaan sperma analisa tadi. Oke, dan pengecekan sperma itu sendiri hanya bisa dilakukan di rumah sakit dengan dokter ahli gitu ya dok ya? Iya, di laboratorium juga bisa. Biasanya dokter ahli akan memberikan rujukan ke laboratorium yang bisa melakukannya. Oke, siap kalau begitu dok. Berikutnya mitos atau fakta dok? Kalau misalnya dari pernikahan pertama istrinya bisa hamil. Sudah pasti bisa ketika menikah lagi istrinya hamil lagi dok? Itu mitos atau fakta? Itu mitos juga. Itu mitos juga ya. Jadi untuk para pria nih, yang pernikahan pertama sudah bisa hamil, pernikahan kedua dengan istri baru kok gak hamil-hamil ya. Belum tentu masalahnya ada di istrinya, belum tentu. Oh gitu. Iya, belum tentu. Jadi makanya itu pemeriksaan dasar fertility itu untuk suami istri, gak istrinya aja atau suaminya aja. Ya, jadi untuk sebuah kehamilan perlu dua orang, ini berkontribusi. 50% pihak pria, 50% pihak perempuan. Ya, jadi dua-duanya harus sama-sama dicek. Karena sperma ini dengan berjalannya waktu juga terus turun kualitas dan kuantitasnya. Ya, paparan polutan lingkungan kan makin banyak nih. Asap rokok, kendaraan bermotor, mikroplastik, belum junk food, dan yang lain-lainnya. Itu menyebabkan juga penurunan kualitas dan kuantitas sperma. Karena itu ada juga yang kita sebut invertilitas sekunder. Ingat ya, waktu kita bahas invertilitas di episode 7. Kok saya tidak hamil-hamil. Ya, invertilitas sekunder. Jadi, hamil anak pertama dengan suami istri yang sama nih ya. Hamil anak pertama, gampang. Begitu menikah langsung hamil. Tapi mau hamil anak kedua kok susah banget gitu ya. Gak hamil-hamil, gitu sampai bertahun-tahun. Invertilitas sekunder. Perlakuannya sama seperti invertilitas primer. Lakukan juga pemeriksaan dasar fertility-nya dan jalani promil. Oke, seperti itu ya. Lagi dan lagi harus ke dokter ahli untuk mengetahui lebih lengkapnya seperti apa. Dokter ahli fertility. Nah, itu dia dokter ahli fertility. Jadi, untuk proses dan program kehamilannya pun akan tetap dilihat perkembangannya gitu ya dok. Lebih fokus dan terarah promilnya. Nah, itu dia. Oke, mitos dan fakta berikutnya dok. Mitos atau fakta. Semua pemeriksaan dikatakan normal itu pasti bisa hamil alami. Nah, itu mitos juga. Mitos juga dok. Karena pemeriksaan dasar fertility yang ada sekarang, HSG, sperma, hormon, itu paling hanya mencakup 70% penyebab invertilitas atau sulit hamil. 20% ya faktor X. Karena itu 20% dari keseluruhan kasus invertilitas kita sebut unexplained invertility. Invertilitas yang tidak terjelaskan. Ada videonya di Youtube channel saya tentang unexplained invertility ini. Jadi, semua pemeriksaan normal tapi nggak hamil-hamil juga. Terus jadinya gimana dong? Ya, jalani promil seperti yang lain-lain juga. Ya, promil itu seperti episode 14 Youtube channel kita ya, bagaimana promil berjalan. Promil itu selalu move on. Alami nggak hamil-hamil juga ya, jangan nguplek di situ terus. Naiklah inseminasi. Inseminasi gagal terus, jangan nguplek juga. Stay on di situ, jangan. Move on lah, naik bayi tabung. Ya, karena target hamil. Semakin tua orang, semakin susah hamil. Ya, masih ingat ya, deadline fertility itu umur 35. Ya, di atas 35 tahun, ya, kesuburan akan makin turun. Ya, angka keberhasilan program hamil juga makin turun di atas usia perempuan di atas 35 tahun. Ya, karena itu kalau bisa sebelum 35 tahun sudah selesai urusan hamil dan melahirkan. Nah, seperti itu ya dok. Oke, berikutnya lagi dok, mitos atau fakta. Kalau misalnya habis berhubungan suami istri, ceboknya tidak boleh pakai sabun dok. Itu juga mitos. Oh, itu juga mitos. Itu juga mitos. Ya. Cek posisi hubungan di Youtube channel saya. Judulnya itu, posisi hubungan. Ya. Jadi, kebersihan organ kemaluan, ya, baik perempuan maupun laki-laki tetap harus dijaga. Ya, cebok pakai sabun itu harus. Yang namanya cebok pakai sabun itu di luarnya ya, di bibir kemaluan. Bukan disemprot-semprot pakai dusia ke dalam masuk ke dalam vagina. Itu tidak disarankan. Tidak boleh malah. Karena mengganggu flora normal memang. Tapi kalau yang di luarnya, ya, bibir kemaluan itu harus dijaga. Apalagi di daerah lipatan tuh, antara bibir besar dengan bibir kecil. Perempuan kan ada dua bibir. Ada lipatan di tengahnya. Itu sering ngumpul kotoran. Itu harus tetap disabuni. Meskipun habis hubungan. Ya. Kan habis hubungan kan pantat diganjil setengah jam aja supaya sperma masuk. Kalau Anda berdiri, ya, pasti akan keluar sisa-sisa cairan mani. Tapi asumsinya sperma sudah masuk semua. Jadi, tidak apa-apa. Ceboklah dengan air sabun. Karena apa? Karena kalau pada perempuan yang tidak pernah menjaga. Higiene atau kebersihan organ kemaluan. Seringnya terjadi infeksi. Ya, keputian, infeksi vagina, infeksi mulut rahim. Itu semua ujung-ujungnya akan menyebabkan sulit hamil malahan. Ya, karena infeksi itu biasanya naik ke atas. Mulai dari infeksi vagina atau vaginitis. Jadi infeksi mulut rahim atau servisitis. Kedalam infeksi rahim dan mengenai saluran telur. Salpingitis namanya. Terblok. Mampet sudah saluran telurnya. Susah hamil malahan. Malah makin merebet kemana-mana ya dok ya. Jadi, selagi ada keluhan langsung ke dokter ahli ya. Dokter kandungan. Baik. Berikutnya, mitos atau fakta dok? Kalau misalnya mengkonsumsi makanan tertentu kayak toge, kerang seafood gitu ya. Itu bisa meningkatkan kesuburan dok katanya. Itu juga mitos ya. Oh iya. Betul. Betul ya. Jadi kesuburan itu tidak ditentukan semata-mata dari faktor makanan saja. Tidak. Tidak ada satupun makanan yang harus dimakan berlebih. Tidak. Jadi makanan itu berimbang dan ya tentunya harus makan makanan sehat dong. Betul. Harus makan makanan sehat dan berimbang. Ya, ciri-ciri makanan sehat ada di YouTube channel saya. Ya. Judulnya ciri-ciri makanan sehat. Oke. Tapi saya bahas juga di buku saya itu, tumor kandungan jinak itu juga saya bahas. Karena makan makanan sehat ini bagian dari pola hidup sehat yang juga nantinya akan menentukan perjalanan si tumor kandungan jinak ini. Demikian pula sama perlakuannya dengan orang yang mau hamil atau susah hamil. Ya. Itu juga ditentukan dari lifestyle kita dan makan makanan yang kita makan. Tapi tidak semata-mata dari situ saja. Banyak aspek lainnya yang harus dicek langsung oleh dokter kandungan ya dok. Oke. Nah berikutnya dok. Ini yang terakhir. Mitos atau fakta? Kalau misalnya ikut bayi tabung atau IVF itu pasti bisa hamil. Nah itu dia itu juga mitos ya. Tidak ada satupun di dunia ini program hamil yang angka keberhasilannya 100% tidak ada. Yang paling tingginya 50% saja itu didapat dari bayi tabung asalkan usia pasiennya masih di bawah 35 tahun. Jadi pada pasien perempuan di bawah 35 tahun dan tanpa ada apa-apa ya. Karena tadi tidak ada angka keberhasilannya 100% itu tidak ada. Ya fertility itu usaha dan doa. Ya hasil bukan di tangan dokternya dan bukan di tangan pasiennya juga. Oke tapi tetap harus ada usaha dari kita ya dok sebagai pasien ya. Betul. Baik seperti itu dok wah ternyata banyak banget mitos di luaran sana. Yang ternyata salah nih ya salah kapra di masyarakat. Jadi buat sobat IMC mungkin yang masih bingung-bingung mau tanya-tanya langsung. Mungkin bisa main ke rumah sakit IMC Pulau Mas ketemu sama dokter Karolin biar bisa tanya langsung. Apakah itu mitos atau fakta ya? Baik terima kasih banyak dokter Karolin untuk waktunya kali ini. Dan itu dia tadi youtube series cek fakta reproduksi perempuan di episode kali ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi tentang episode-episode sebelumnya bisa anda saksikan di youtube dari rumah sakit IMC. Dan jangan lupa juga untuk cek langsung sosial media dari dokter Karolin yang sudah ditampilkan di layar. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.